Kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Paul Tracking Institute Hanta Yuda dan juga ada politisi dari Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yanni dan politisi dari PKS Fahri Hamzah. Apa kabar nih Mas-Mas yang ganteng-ganteng nih? Ini semuanya cowok semua ya, hausnya juga cowok. Yanni yang ganteng. Nah ini Mas Hanta, ini kalau kita bicara soal koalisi Partai Islam, apakah ini masih menjadi sesuatu yang sangat mungkin saat ini? Kalau kemungkinan di dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Pasti ada kemungkinan, tetapi cukup terjal. Peluangnya memang agak berat, tapi kalau ini tercapai peluang yang sangat strategis saya kira akan melahirkan sebuah aliansi politik, poros politik yang potensial, apapun bentuknya nanti. Nah cuma dalam sejarahnya partai-partai Islam, Republik ini memang sulit untuk bersama-sama bahkan misalnya memenangkan salah satu kandidat kalau dalam konteks kandidasi proses pilpres ya. Betul di 99 pernah memenangkan Gus Dur pada saat itu, tapi kalau kita berkaca secara historis sebelumnya, jarang bersatu ya. Di tahun 55 misalnya terdiaspora dengan sentimen masing-masing, ada Masumi, NU, PSEI dan sebagainya. Kemudian pas kemenangan Gus Dur juga sulit partai-partai Islam untuk bersama-sama misalnya untuk mengusung salah satu kandidat nama misalnya. Tapi kalau ini terjadi, ini tercapai, menurut saya ini peluang strategis ya. Paling tidak bisa menjadi alternatif baru bagi publik, tetapi juga mereka punya positif tawar yang strategis. Bisa membuat mereka bersatu saat ini? Saya membaca mungkin tiga aspek ya. Satu, kalau ada tokoh potensial yang kuat yang bisa mempersatukan barisan ini, satu itu, yang tentu kita sulit justru ini menjadi peluang, tetapi menjadi tantangan terberat. Kalau kemudian masing-masing sudah punya tokoh. Kecuali ada tokoh yang bisa mempersatukan itu. Yang kedua adalah konselasi, konselasi politik pilpres itu. Jadi kalau misalnya sudah ada dua yang apa namanya, kekuatan politik yang terdiaspora menjadi dua, kemudian ini muncul, bisa jadi ini akan memunculkan hal baru saya kira. Jadi tergantung pada dinamika yang berkembang dari hal ini. Tapi saya melihat dari empat partai, katakan sekarang P3, PKS, PKB, dan PAN, itu sama-sama sudah punya tokoh. Nah, yang ketiga harus ada kesiapan dari elit setiap partai untuk memberi kesempatan kepada yang lain. Nah, yang ketiga ini agak sulit saya kira. P3 sudah ada Pak Surya Dama Ali, selain Ahmad Yani. PKS, selain Pak Fahri, ada Aris Mata dan Niread Nurwahir. PAN, ada Pak Hatara Jasa, dan PKB, apa lagi? Ada Roma Irama, Mahfud MD, belakangan. Jangan lupa ada PBB juga. Dan PBB, Pak Surya Dama Hendra, lima betul. Ya, artinya sebetulnya kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, sangat sulit, bahkan mungkin tidak mungkin ya, Mas Fahri ya, partai-partai Islam ini untuk bergabung ya. Saya sih sebetulnya lebih baik kita agak kembali ke belakang tentang bagaimana cara membuat pola-pola kemunculan pemimpin baik melalui koalisi, tentu melalui koalisi keumumannya ya, karena mencapai batas stress hold sendiri juga rumit, dan orang juga nggak pede maju sendiri ya. Jadi pada dasarnya itu aja yang kita coba bikin sehat. Kalau berbasis 2009, sebetulnya kalau semua ini bergabung, sangat luar biasa ini angkanya. Ya, itu soal partai Islamnya itu nanti ya, kita lihat. Tapi secara umum, kepentingan kami adalah, bisa nggak ya kita bikin supaya pola munculnya pemimpin ini dibikin menguntungkan masyarakat, gitu. Jadi tidak peduli ini partai apa. Tidak peduli ideologi? Tidak peduli itu, tetapi yang penting metode munculnya pemimpin itu yang perlu dibikin sehat. Makanya kan waktu itu kami mengusulkan, termasuk dengan P3, kami mengusulkan agar parliamentary stress hold itu, basisnya itu adalah, apa namanya, presidential stress hold itu basisnya parliamentary stress hold aja. Kalau dia sudah lolos ke Senayan, harusnya dia boleh mencalonkan calon presiden. Nah nanti kan kemudian muncul kompetisi, setelah pemilihan legislatif muncul calon. Dan calon itu tentu kan harus memilih, gitu loh. Setelah apa namanya legislatif ada, lalu kita kemudian mengadakan semacam konvensi kecil lah, begitu ya. Karena kan tidak terlalu rumit kan untuk menilai siapa-siapa yang memiliki kapasitas, begitu. Dan nanti sebisa mungkin, betul-betul alat ukurnya kapasitas. Sebab kebanyakan sekarang ini, terutama orang-orang di Partai Islam ini, kalau ditanya, maju dong jadi calon presiden. Dia bilang, kita nggak punya uang, begitu. Ini salah sebetulnya. Tepat apa boleh buat. Termasuk VKS juga berkata, begitu. Kalau tidak uang, popularitasnya. Ya, tapi pada dasarnya setelah popularitas pun orang merasa harus punya uang. Makanya per hari ini, semua calon itu kita lihat, mesti ada konglumerasi di belakangnya. Itu menurut saya yang tidak sehat dari politik kita ke depan ini. Politik akhirnya tidak bisa menjadi milik orang yang punya reputasi, punya integritas, punya kapasitas. Apa itu terjadi juga di PKS? Kalau kita nggak lah, kita pede aja sih bahwa proses demokrasi ini akan mengantarkan orang-orang yang terbaik. Tentu dengan kapasitasnya juga akan mendatangkan simpati dan dukungan publik. Cuman ya, ada masalah karena di undang-undang Pilpresnya itu, metode pengumpulan dana itu tidak diatur. Kami sama Pak Yanni ini agak ngotot, kemarin cuma kalah voting. Nah, itu juga nasib Partai Islam sekarang ini ya. Kita masih sering kalah voting, padahal cita-cita kita itu ideal. Misalnya memperjuangkan transparansi pembiayaan partai politik dan pembiayaan Pilpres, itu seharusnya wajib. Tetapi kami kalah voting aja. Oke Pak Yanni. Ya, memang apa yang diinginkan oleh Pak Hri itu, andai kemarin itu adalah pada waktu kita ingin merubah undang-undang tentang presiden itu bisa tercapai, itu bisa lebih baik. Maka setiap, kalau saya kan... Kalau misalkan itu hanya berdasarkan PT, mungkin semuanya tidak perlu berkualisi, bisa majuin semuanya. Itu yang menurut saya awalnya, itu gini. Kalau kita taat konstitusi, sesungguhnya tidak ada PT. Zero PT. Ini kan baju yang mau dipakai untuk presiden, kita pakai baju ada legislatif. Ini nggak cocok. Ini syaratnya dari mana ini? Kan hanya ada di Indonesia aja. Orang mau Pilpres, syaratnya ada legislatif. Ini kan syarat legislatif. Ya legislatif, ya legislatif. Tapi faktanya saat ini. Tapi realitas politik. Kita kan bicara realitas politik hari ini. Yang nolak kan saya, kita P3, PKS, yang beberapa lah. Realitas politiknya itu kan kita kalah. Mau bicara apa? Ini kan realitas politik. Nah, oleh karena itu kan harus ada usaha dan ikhtiar kita. Untuk mencapai angka 20% itu kan agak berat. 20% kursi dan 25% popular food. Nah, setelah satu ikhtiar walaupun dia berat, jalannya mendaki saya kira kan harus usaha. Nah, itulah yang namanya bagaimana kita mengumpul kekuatan ini. Kan satu sepregmen itu sudah ada kekuatan. Basis sebagainya. Nah, tadi yang sudah dikembangkan oleh Mas Hanta ya kan. Nah, partai-partai yang berbasiskan Islam ini saya kira bisa juga melakukan yang namanya koalisi. Saya kira pertama dulu menyamakan visi dan visi. Tapi menurut saya tidak cukup. Hanya dengan basisnya partai. Nah, kalau ini sudah ada kesepakatan seperti itu harus dilebarkan lagi adalah basisnya adalah ormas. Nah, kita aja basis-basis ormas ini semua ini. Saya duduk bersama. Mau nggak kita memikirkan tentang kepemimpinan ke depan ini. Bagaimana sih konstribusi Islam lah tentu. Ajaran Islam tentang menyelesaikan problem-problem kebangsaan ini. Menurut saya banyak sekali bisa-bisa di problem penyelesaian itu. Nah, kalau ini bisa digagas dan mikan rupa. Ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan ya ok lah. Pertemuan yang pertama adalah ketua-ketua umum terus dilebarkan. Nah, ujungnya tadi mungkin kita buat lakukan konvensi. Di konvensi inilah saya kira alat ukur yang pertama itu kan bisa dengan matematikologi. Nanti kita, ya bila-bila pinta Mas Santa, udah alat ukurnya coba Mas Santa ini lembaganya. Di-reset dulu lah. Ini siapa yang paling memenuhi syarat. Saya kira seperti itu. Dan sebelum ke arah sumber kita simak grafik berikut ini. Ini ada grafik perolehan suara Partai Islam pada pemilu 2009. PKS 7,88 persen. Kemudian itu PAN 6,01 persen. Kemudian P3 5,32 persen. PKB 4,94 persen. Dan PBB 1,79 persen. Dan kalau kita jumlahkan ini total kelima partai ini, ini mencapai 25,94 persen. Ini angka yang luar biasa sebetulnya. Artinya kalau ini bergabung partai Islam, partai yang berbasis Islam ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat strategis. Mas Santa. Ya, pas sekali itu 25 persen. Jadi persyaratannya kan berasal dengan PPRES 20 peran kursi di DPR atau 20 perasa. Tapi kalau kursi, sebenarnya 30 persen lebih kurang. Empat partai itu digabung 30 persen. Kalau basisnya adalah pemilu 2009. Nah, cuma saya sempat mengatakan ada sukses story ya di poros tengah katakanlah yang masih mengingatkan itu. Tapi itu beda sekali. Itu bukan pemilihan langsung. Dan hari ini ada pemilihan langsung. Nah, pemilihan langsung kita tahu karakter pemilih Indonesia itu semakin kemari. Parti ID-nya semakin melemah. Masyarakat, pemilih yang merasa teridentifikasi terhadap partai itu semakin kecil. Survei nasional kami terakhir itu di bawah 20 persen bahkan. Artinya orang tingkat kesetiaan terhadap partai adalah semakin kecil. Sementara figur ID-nya, dalam istilah saya, orang merasa kesetiaan terhadap partai, terhadap figur itu semakin kuat. Mungkin banyak pengagum Ahmad Yani, Fari Hamzah. Tapi mereka tidak mau disebut sebagai anggota PKS atau anggota P3. Fenomena itu akan semakin muat. Nah, ketika misalnya itu digunakan strategi pemenangan oleh partai-partai berbasis masa Islam ini, justru sebenarnya logika yang mengecilkan baju mereka. Artinya sebetulnya kalau mereka berkoalisi, partai-partai yang berbasis Islam ini berkoalisi ini akan menjadi sebetulnya tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak menguntungkan kalau membaca karakter pemilih Indonesia. Apalagi basis asosiasi partainya diperkuat. Kemudian terasosiasi lagi, terkecil lagi partai Islam saja. Itu semakin mengecilkan sebenarnya. Kalau logikanya pemilih ya. Nah, itu salah satu pilkada DKI misalnya. Jujur saya mengatakan, Jokowi salah satu fenomena Jokowi karena dia menjaga tidak terasosiasi kuat terhadap partai politik, terhadap PDI Perjuangan. Belakangan mungkin dibuat oleh PDIP. Nah, jadi poin yang ingin saya katakan adalah, tapi jangan juga partai-partai Islam kemudian tidak punya sikap politik berani untuk bertarung. Misalnya belajar dari 2009, ujung-ujungnya mendukung kandidat yang kuat saja. Empat partai tiba-tiba bergabung mendukung Pak SBI pada saat itu. Itu juga penting bagi saya. Bukankah sebetulnya kan basis mereka ini misalkan ideologinya adalah Islam, masa-masa mereka juga kan, masa-masa yang fanatik juga banyak di sana. Bukankah kalau mereka bersatu akan memberikan satu keuntungan tersendiri? Basis masa iya, basis intinya. Tapi pemilih kita ingin menang itu tidak hanya misalnya PKS kemudian didukung oleh kader utamanya saja. P3 basis utamanya saja. Apalagi akan bertarung dengan kandidat-kandidat dari partai nasionalis. Jadi, poin yang ingin saya katakan adalah preferensi utama ketika dipilpres itu adalah figur magnet utamanya dan ada personal branding magnet figurnya. Nah, kalau koalisi ini, aliansi ini, instrumen ini berhasil memunculkan figur alternatif yang kuat, saya kira itu positif. Sebetulnya banyak figur yang sudah dimunculkan kan? Apakah ini tidak memberikan satu nilai positif? Jadi, ide Pak Ahmad Yandir soal konvensi misalnya, saya kira itu instrumen menarik. Sebelum kita ke konvensi, sebetulnya kan P3, PKS juga sudah memunculkan nama-nama sebagai calon presiden. Nah, kalau itu dibuat bersama-sama. Apakah nama-nama ini tidak memberikan kontribusi terhadap mereka? Makanya kalau saya lanjut Pak Anta tadi ya, kalau kita lihat itu kan kemenangan partai politik itu kan hampir semua survei mengatakan dia harus punya popularitas kandidat terutama ya. Kemudian kandidatnya itu sendiri. Kemudian kedua, basis pendukung. Ini banyak definisinya. Tapi yang terjadi pada 15 tahun belakangan ini adalah politik kita itu memang semakin berbasis kepada penilaian individu. Pemilihan anggota legislatif pun sekarang itu kan menurut survei terbaru, kalau nggak salah Pak Anta juga tahu, di atas 80% rakyat Indonesia nanti pada tanggal 9 April kalau jadi, dia akan memilih orang. Dia tidak lagi memilih partai politik gitu loh. Karena terjadi individualisasi. Orang melihat, ah gue nggak mau tahu yang penting gue senang dia, partainya apapun, gue pilih dia. Kira-kira begitu. Nah, apalagi kepada calon presidennya begitu. Calon presiden itu juga nanti itu akan mengambil alih hampir semua pekerjaan struktur. Nah, karena itu sekarang sebetulnya menariknya ini ya. Karena saya sendiri percaya kader-kader partai Islam atau partai yang sebut dengan partai berbasis Islam selama ini, itu relatif yang memiliki basis fondasi kader yang paling kuat. Saya sering memberikan contoh itu tentang bagaimana kelembagaan-lembaga tinggi negara misalnya, itu rata-rata dipimpin oleh anak-anak HMI, anak-anak PMI, anak-anak itu. Dan itu artinya kan kaderisasi nasional selama Orde Baru memang telah memperkuat kelompok ini gitu loh. Dan sekarang pun ya kita lebih dari sekedar percaya diri ya. Kita sangat percaya diri untuk mengadu gitu ya. Kalau ada kontestasi yang menarik gitu. Tokoh dari PKS sama kayaknya yang menarik. Dari PKS itu siap menghadapi satu kontestasi yang menarik, yang terbuka, yang transparan, perdebatan kah namanya, apapun namanya. Dan kita siap untuk mengajukan calon yang terbaik. Dan kemudian dengan calon terbaik itu nanti kemudian semua atau banyak partai yang mendukung, saya kira itu akan lebih menarik. Dari sekedar kita tag dulu. Pokoknya harus partai Islam bersatu, nanti calonnya eh tiba-tiba dilarikan ke calon orang lain begitu. Lebih baik figur-figur ini diperkuat dulu, di brand dia perkuat dulu gitu. Sehingga kemudian semua partai ya kan tidak tertutup kemungkinan nanti misalnya partai demokrat mendukung calonnya PKS. Atau PDIP mencalon calonnya PKS. Kalau kita memang bisa menunjukkan performance kita lebih baik, kalau tidak. Pak Yanni, ini setiap partai sudah punya partai Islam, yang berbasis Islam, sudah punya tokohnya masing-masing. Tentu, saya kira. Anda yakin Pak Surya Darma bisa diterima juga oleh PKS? Oh iya tentu, nah gini. Oleh PDI diterima. Ya tanya nanti. Bukan Pak Surya Darma, Mbak Ahmad Yanni juga sama. Tentu, saya kira setiap partai-partai itu punya inventarisasi kadar, apalagi partai itu berjalan, berbasiskan kadar. Yang saya bayangkan itu adalah bagaimana kita dalam waktu, kita kan kita berpacu juga. Karena pemilu tidak mungkin diundur, kecuali ada kejadian luar biasa. Saratnya juga, kecuali MK, memutuskan yang lain lagi. Ini kan kita berpacu ini. Ada yang ingin disampaikan oleh Pak Hri ini, yang menurut saya itulah kalau kita bicara politik jangka menengah, jangka panjang. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi dalam dataran yang sangat pendek ini, seharusnya dalam hal yang harus realistis. Menurut saya sesuatu yang realistis yang diada sekarang ini, biarkanlah mari kita bicara dulu lah. Bagaimana UKIP, PKS, bagaimana pandangan PKS dalam hal-hal tertentu tentang negara dan bangsa ini, EP3, yang Islam ini dapat. Tentunya dengan paradigma di samping Islam, saya kira sudah final kita bicara. Tapi bagaimana dalam platform partai masing-masing seperti itu. Walaupun ideologi sama, bisa jadi platformnya nanti berbeda ya? Turunannya, turunannya kan bisa beda-beda seperti itu kan, pandangannya bisa beda-beda. Nah kalau tidak beda-beda kan nggak mungkin ada PKS. PKS kan akhir-akhir merespon suasana pada waktu terjadi reformasi itu. Nah menurut saya ini ruang dan tantangan. Ya kan memang tidak mudah. Kok berjuang itu memang mengambil jalur yang tidak mudah menurut saya. Nah oleh kena itu, ini adalah hari ini bisa dilakukan atau tidak sama sekali. Sekarang ini kesempatan yang terakhir buat saya. Ada partai-partai Islam ini adalah menggabungkan diri betul atau berkoalisi kayak apapun namanya. Nah tapi ujungnya memang... PKS kan rumahnya orang Islam kan? Ya kita sudah take line, kita kan rumah besar rumah Islam. Saya sudah protes, rumah kandil. Jadi rumah kecil berarti rumah lebih besar dok. Oleh kena itu saya kira, mari duduk bersama dulu. Kenapa kita tidak memberikan alternatif yang lain? Ini mayoritas Indonesia ini penduduknya Muslim. Yang masalah selama ini saya tidak begitu yakin juga bahwa politik aliran itu betul Indonesia. Tapi di mana-mana menghadirkan politik-politik aliran juga. Bahwa politik alirannya jangan terkonotasi juga bahwa seolah-olah yang dogmatis. Ya tapi bagaimana merespon sebenarnya kondisi yang ada ini dengan alternatif-alternatif. Dunia ini sudah tidak mampu diselesaikan dengan politik ideologi yang sekarang ini. Ya kan hampir kekacauan yang terjadi. Kalau saya bilang, kalau kita melihat bahwa kenapa suara-suara partai Islam ini semakin lama semakin merosot yang seperti itu. Dan kita lihat kan berbanding lurus dengan suasana juga kehidupan kita semakin merosot juga nilai-nilai moral dan integritas yang itu ada. Itu yang seharusnya menjadi tawaran alternatif yang harus dilakukan oleh partai-partai Islam. Merosotnya popularitas dan elektabilitas partai Islam berdasarkan survei juga karena beberapa mungkin terkait-kait kasus-kasus korupsi. Itu kan salah satunya gitu. Bukan karena ideologinya sebetulnya. Betul. Tapi kan itu juga dengan persepsi yang dibangun. Ini kan kita membeli sesuatu kan dengan persepsi. Sekarang ini kan kita ini sudah masyarakat, rakyat sudah di brainwash untuk memilih sesuatu. Bukan dasar alam kesadarannya juga. Artinya menurut Anda memang koalisi partai Islam ini memang menjadi satu hal yang tidak mungkin untuk saat ini ya? Saya kira bukan tidak mungkin. Inilah saat yang paling tepat menurut saya. Inilah saat paling tepat untuk menganggap yang... Apalagi sekarang kan relatif sudah tidak ada sekat sesungguhnya. Masa lalu, beban masalah itu sudah ada. Saya dengan Pak Ahri ini kan tidak ada beban masalah. Tidak ada beban, betul masalah ya? Kita kan sama, duduk bersama. Kan generasi-generasi. Memang masalah yang disebut oleh Pak Yani itu gini. Ada kesan lama, seolah-olah kita harus menghadapi satu pola berpikir yang berkembang. Seolah-olah ini kan dulu ada blackmail kepada kelompok Islam itu secara masif ya. Di dalam politik kita. Seolah-olah orang Islam itu tidak punya kompetensi, orang sarungan dan sebagainya. Itu dulu kalau kita tarik-tarik lama dulu, politiknya jaman order lama dulu kan kira-kira begitu. Nah sekarang ini saya kira beda situasi yang kita hadapi ini orang yang berbeda sekali. Iya ini Pak Eja sih sekarang. Pak Eja sih ini orang ini. Bukan cuma itu, saya mau memberikan contoh, Jawa Barat itu provinsi terbesar, itu kader PKS yang mimpin. Sumatera Barat, Sumatera Utara, kader PKS yang mimpin. Jadi tidak ada lagi yang alam fikiran lama itu. Karena itu menurut saya, satu percobaan untuk semacam mengisolir politik Islam itu sudah tidak ada lagi tempatnya. Karena itu juga orang Islam itu tidak boleh lagi mengisolir diri, itu pikiran saya. Tampillah padanya bahwa kita itu adalah anak bangsa yang memikirkan masa depan Republik ini mungkin lebih baik dari apa yang dipikirkan oleh orang lain. Dan kita tawarkan proposal itu, saya kira PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra akan mendukung calon dari partai-partai ini. Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Mas Fahri, ini kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Mas Hanta ini, ini ada satu pertentangan batin juga sebetulnya di PKS dengan apa yang terjadi? Ya, politik itu kan dalam rentang waktu ini memberikan kita ilmu-ilmu baru, pemahaman baru tentang bagaimana menghadapi Medan. Dan saya sebagai anak muda, setelah bergaul dengan begitu banyak orang, setelah dulu kita terlibat dalam reformasi sebagai aktivis jalanan, lalu sekarang tiba-tiba kita menjadi anggota Dewan, ya tentunya karena belum punya kapasitas dianggap, ya dipilih oleh rakyat jadi anggota Dewan. Lalu sekarang kita melihat nih, presiden, wakil presiden dari tahun ke tahun gitu. Saya bilang, ini orang kan gini-gini aja ya, gitu. Cobalah kita nasib kita sekali-kali gitu. Makanya saya mendorong kepada yang muda-muda ini, ya terutama dari kalangan kami tentunya, ya dari PKS dan juga tentu dari Partai Islam. Cobalah kita memiliki kepercayaan diri untuk propose sesuatu yang lebih konkret. Saya percaya bahwa proposal kita akan lebih laku dari orang lain. Ini waktunya kita, ini waktunya untuk menunjukkan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah yang terumit. Langkah yang sudah dilakukan? Oh ya tentu, ini ada persoalan-persoalan dapur yang kita kerjakan tentunya ya. Tapi dalam perdebatan, coba anda lihat Yani, ya tidak perlu menyebut diri saya, tapi kalau anda lihat Yani aja kan. Saya yang menyebut Mas Fahri. Ya, ya terima kasih. Tapi coba lihatlah dalam perdebatan itu, kan anak-anak muda ini begitu percaya diri. Mereka berasal dari kalangan yang disebut dengan Partai Islam, tetapi begitu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi masalah depan. Ya, ini kadernya mungkin percaya diri bagaimana dengan ketua umumnya? Oh iya, kalau ketua umum kami, percaya dirinya berlebihan malah. Nggak usah ditantang percaya diri dia itu, memang nasibnya dia memang percaya diri. Oke, baik. Nah, karena itu saya kira ini sekarang memang saatnya seperti proposal Bung Hanta tampil sekarang, kita tunjukkan bahwa kita bisa maju dan kita bisa menghadapi masalah. Mas Yanni? Ya, saya kira usaha untuk memperbaiki bangsa ini kan tidak pernah berhenti. Ya, itu tidak pernah berhenti dan itu bagian investasi kita untuk ke depan dan investasi kita untuk anak-cucu kita ke depan. Nah, memperbaiki bangsa untuk anak-cucu depan ini harus mulai dari hari ini sebenarnya. Nah, salah satu langkahnya itu bagaimana kita secara bersama-sama dan kolektif tentunya memikirkan bangsa ini. Bisa dalam bentuk segmen yang lebih kecil-kecil, tapi bagaimana dalam bentuk yang agak lebih besar. Nah, setelah ada lagi besar, kenapa kita tidak mengajak orang lagi lebih banyak lagi untuk memikirkan bangsa? Karena tidak mungkin memikirkan bangsa, ini adalah satu kelompok dan satu golongan saja. Dan itu keterlibatan semakin banyak orang, menurut saya, itu semakin bagus. Nah, tadi salah satu metode... Apakah memulainya dengan politik aliran ini dulu baru menyebar ke yang lebih nasional seperti itu? Saya kira definisi politik alirannya itu yang keliru. Mata Islam itu, enggak, Islam itu enggak juga politik aliran. Jadi, definisi kita, term kita politik aliran itu term yang lama. Term pendekatan sosiologis itu yang sudah ketinggalan di zaman itu. Itu sudah tidak dipakai lagi? Nah, menurut saya itu adalah bagaimana, apa yang dikemukakan Mas Hanta tadi, menurut saya itu mari kita gulirkan bersama-sama. Nah, oleh karena itu, tapi tidak cukup dengan personal sebenarnya. Karena kita sudah terkecoh dengan personal. Jangan lagi bangsa ini memilih personal karena proses pencitraan. Yang itu, yang di brainwash melalui media tentunya, menggadang-gadangkan seseorang, ya kan? Ternyata orang itu sesungguhnya tidak punya trik-rikot untuk menyelesaikan bangsa juga. Ini yang berbahaya. Jangan sampai kita membuang-buang waktu lagi. Kita sudah hampir terbuang waktu. Membangun infrastruktur itu kita tidak mampu. Sampai dari yang namanya Lampung sampai ke Aceh itu, masa kita tidak mampu membangun infrastruktur kita yang cukup bagus? Baik, Mas Hanta. Statement penyesalan dari Pak Pahri dan Pak Awad Yadi ini, saya kira juga harus digeser ya pelan-pelan bahwa seolah-olah jabatan ketua umum itu ada jabatan kenegaraan yang sedikit lagi levelnya misalnya, PD Perjuangan, ketua umum Golkar, ketua partai besar itu, seolah itu ada tiket menyucah pres dan cawapres. Misalnya PKS, P3, PKB, dan PAN itu kelasnya adalah menteri untuk mengisi kabinet. Dan itu saya kira harus, saya tidak tahu merendahkan itu. Tapi kalau saya berdasarkan data ya, kita lihat saja, dan ketua umum lebih baik saya menjadi menteri yang pasti daripada menjadi cawapres yang belum tentu menang. Nah, cara memikir begitu saya kira tidak maju ya untuk semua partai politik. Partai bisa jadi bukan ketua umum partainya. Mendorong, membuat mekanisme, proses kandidasi yang demokratis, memunculkan orang terbaik, bukan segera popularitas, tapi juga kapabilitas, integritas, dan sebagainya. Nah, tapi saya tetap bicara dalam konteks realitas yang sebentar lagi berapa bulan ini, kemungkinan koalisi, kembali ke aliansi, kemungkinan misalnya ada petik pola setengah ini, sepaling tidak tiga kemungkinan akan muncul koalisi itu terbangun. Satu, mungkin berbasis kedekatan ideologi, persamaan platform, tapi ini agak sulit berharap, jujur. Yang kedua, mungkin kedekatan elit partainya, ada kimiawi ya, kedekatan bersenyawa, hubungan emosional, itu mungkin saja. Tapi yang ketiga ini yang sangat mungkin terjadi, dan saya tidak berharap sebenarnya, semua berkumpul, merapat ke satu tokoh yang memiliki elektabilitas kuat untuk menjadi pemenang, kemudian berbagi-bagi menjadi menteri partai-partai yang lainnya. Seperti terjadi pada tahun 2009. Dan itu yang terjadi selama ini. Tidak seperti itu polanya. Kita berharap, saya kira, kita berharap sebagai generasi muda. Bukan hanya politisi, rakyat juga berharap. Tapi PKS itu, Presiden PKS tidak boleh jadi menteri. Kalau dia jadi menteri harus keluar dari, jadi Presiden. Tidak boleh. Oke, kalau tidak jadi... Oh iya, karena kita memang level kita tadinya itu, Presiden PKS itu, makanya disebut Presiden, itu bukan menteri. Tapi begitu jadi menteri tidak boleh jadi Presiden PKS. Begitu ceritanya. Karena memang levelnya yang kita mau kejar sekarang ini, ya kita mau... Presiden, ya? Calon Presiden. Baik, Mas Fahri dan Mas Yanni. Masa orang kayak Yanni ini... Harus memenangkan partainya juga, kalau selasi politik sekarang ini. Oke, baik, terima kasih sudah bersama kami di Prime Time Talk. Mas Santa ini kalau saya mencoba untuk menyimpulkan pernyataan dari, apa namanya, Mas Ahmad Yanni dan juga Mas Fahri Amjad tadi, ada sedikit hal yang sangat kontras berbeda. Sebelum ke Mas Santa, itu yang paling penting menurut saya adalah agenda ke depan, Presiden PKS itu. Agenda ke depan maksudnya gimana? Dia yang harus usung itu, bagaimana hal-hal yang sangat penting sekarang ini tentang sikap ya, sikap kita tentang kontrak-kontrak minyak kita itu, profit sharing kita. Oh, artinya capa-capa sepertinya harus punya agenda yang jelas, bisa didukung ya? Bagaimana tentang hal-hal seperti itu, bagaimana? Mau gak kita menasunan... Surya Dharma punya gak? Punya agenda itu gak? Saya kira P3 ingin mengusung hal-hal tema-tema seperti ini, bagaimana sikap kita terhadap sumber daya alam kita, bagaimana sikap kita tentang kelautan kita, bagaimana sikap kita... Mungkin bisa digomongnya sambil ke Mas Fahri, biar nanti Pak Surya Dharma ditukung sama PKS. Kita dengar ahli dulu ngomong. Ya, Mas Santa, ini menarik ya. Mas Ahmad Yani tadi mengatakan, inilah saatnya sebetulnya Partai Islam untuk berkoalisi. Tapi di sisi lain, PKS mengatakan bahwa kita harus melepaskan diri dari ideologi itu, karena ini akan mempersempit ruang. Nah, ini bagaimana? Ya, saya kira semakin saya ingin mencari istilah yang tidak laku ya, kalimat tidak laku kalau mengangkat itu. Pemilih kita punya rasionalitas tersendiri, meskipun kita katakan pemilih tidak semuanya rasional. Tetapi mereka punya preferensi tersendiri, ketika apalagi pilpres yang sudah sangat terpersonalisasi ya. Tapi begini, yang terpenting adalah, kalau istilah Pak Ahmad Yani, jangan bicara nama dulu, harus ada agenda besar dan seterusnya. Tapi nama juga tidak apa-apa. Justru lebih baik partai-partai ini, PKS, PAN, P3, dan PKB, mengusung nama-nama tawaran dulu ke publik semakin banyak, menu alternatif rasmanan, hajatan demokrasi kita semakin baik. PD saja, PKS usung Anies Mata misalnya. P3 Suryana Bali atau Ahmad Yani munculkan dengan kelebihan, kekurangan selera publik yang menentukan nantinya. Artinya setelah publik memberikan preferensinya, baru mereka akan menentukan bagaimana ini akan berkoalisi atau tidak berkoalisi. Iya, maksud saya jangan. Belajar dari 2009, partai-partai ini tujung-ujungnya berpikir tanda petik pragmatis, sementing dapat jatah menteri, dukung saja kandidat yang paling kuat. Kalau itu kan berarti menyerah sebelum bertarung. Wah, ini juga menyentuh PKS dan P3 tentunya. Iya, semuanya lah. Jadi tawarannya terpengar. Jadi, saya setuju sama Pak Hanta itu adalah, 2014 itu haruslah momentum kepercayaan diri kita semua sebagai anak bangsa. Jadi, saya tidak menolak ada kenyataan bahwa ada masih politik aliran, ada masih kekentalan ideologi tertentu. Tetapi yang jauh lebih penting adalah dalam demokrasi, apa sih sebetulnya transaksi kita dengan rakyat itu? Transaksi atau janji kita dengan rakyat itu kan adalah konsep dan tawaran kita tentang penyelesaian. Begitu banyak masalah yang tidak selesai-selesai sekarang. Jadi, transaksinya dengan rakyat ya? Iya, dengan rakyat. Bukan dengan partai pemenang ya? Bukan dengan partai pemenang, tapi dengan masyarakat. Ini loh, ini masalah hukum kok kayak gini muter-muter. Jadi, negara ini kayak nggak ada hukumnya gitu. Korupsi dan sebagainya yang disebut itu. Bagaimana sih cara penyelesaiannya gitu? Ini misalnya ya, 9 tahun presiden kita, memberantas korupsi kayaknya dia nggak terlibat. Memberantas korupsi seolah-olah urusan KPK. Apa urusannya KPK dengan korupsi? Kan dia kecil sekali, cuma 100 penyidik sanggup menyelesaikan. PKS menyesal dong ya, telah bergabung di dalam ya? Bukan menyesal, menurut saya ya, nanti ini ada tesis yang belum dikeluarkan oleh PKS ya. Ya tentu ini ada banyak rahasia dapur juga ya. Tapi yang kita mau katakan nanti adalah, kepemimpinan 2014 itu tidak mungkin dilakukan dan dilakoni oleh orang yang pengertiannya tentang keadaan kita sekarang ini. Terutama tentang demokrasi, tentang pembangunan, dan tentu tentang Islam ya, bagi orang yang akan memimpin bangsa muslim yang begini besar gitu ya. Tidak utuh gitu loh. Pengertian tentang demokrasi itu penting, sebab fitur-fitur demokrasi yang akan kita pakai untuk memimpin bangsa ini besar. Bukankah sebetulnya pada awal-awal bergabung di partai, apa namanya, koalisi ini, itu juga punya pemikiran yang sama? Harapannya presiden ini akan melakukan hal yang sama gitu. Karena memang ada orang yang pidatonya demokrasi jago, tapi begitu kita lihat kelakuannya lama-lama, oh kawan ini nggak paham juga rupanya gitu. Pidatonya jago, tapi apa yang dia lakukan dalam kehidupannya itu tidak ada demokrasi gitu loh. Ini kan bahaya. Nah, menurut saya, 2014 itulah saatnya, dimana apa nama, turning point kita, bagi yang muda-muda, saya membayangkan yang muda-muda ya Pak Hanta ya, 2014 itu ada keberanian. Anies Mata salah satunya dari PKM. Salah satunya Anies Mata saya. Oke, diterima sama bertiga ini. Saya kira tadi saya setuju ide-nya Mas Hanta, ya kan kita memberikan menu. Berarti kan punya Surya Dharma, nggak mudah itu? Kita, Surya Dharma masih kualifikasinya muda. Oke, muda. Sebut juga, amat ya ini maksudnya. Kita hantarkan menu ini, ya kan, inventarisasi toko-toko, terus kita lempar. Ya kan, disamping orang itu, tapi ini loh gagasan. Ini orang yang kita majukan ini, dia akan melakukan tugas dan kewajibannya kalau dia jadi presiden ini loh, PC. PC, jadi tidak hanya masyarakat dicekoki secara personal saja. Kita sudah gagal memilih personal itu, Pak. Karena keterkaguman dengan personal itu, kita mengalami kegagalan. Diatur lagi-lagi loh. Ini penyesalan juga, Pak. Bukan penyelesaian maksud saya. Sebetulnya lebih penyesalan generasi muda lah. Oh gitu, penyesalan generasi muda. Oke. Jadi, disamping figur itu, tapi figur ini juga harus dibayangin dengan konsep menyelesaikan Indonesia ini. Menurut saya, apa yang harus dilakukan? Ya sesuai aja. Kita ini punya janji loh. Janji-janji kemarinan. Bagaimana mengimplementasikan janji-janji kemerdekaan itu? Bagaimana cara kita mencerdaskan? Bagaimana cara kita mesejahterakan? Bagaimana cara kita menjaga, melindungi ketipan dan melindungi tumpah gara? Menurut saya itu konsep yang dasar yang harus diimplementasikan. Oke. Dan kita harus mampu melakukan itu. Menurut saya bangsa Indonesia ini bangsa besar. Yang belum itu pemimpin yang besar saja. Sampai sekarang belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Bisa buat kok dolar itu satu rupiah, satu dolar bisa, kenapa nggak? Nggak, kenapa kita buat. Baik. Os Rudi, mungkin ini saya bicara dalam konteks realitas ya. Bahwa kita harus dukung semuanya, munculkan nama. Kalau misalnya konselasinya tetap 20% proren suara persaratannya, maka itu yang agak mengerdilkan, mengecilkan peluang. Sehingga kalau terjadi aliansi partai ini, katakan 4 partai atau 5 partai ini, sehingga akan ada dua kemungkinan. Pertama, masing-masing punya agenda akan menjadikan ini merebut menjadi tiket cawapres untuk berpasangan dengan kandidat presiden dari partai yang misalnya katakanlah dua ya, kalau kita baca di tracking hasil-hasil survei, PDIP dan Golkar yang sudah stabil suaranya dua digit. Artinya, bisa jadi tiket ini yang digunakan oleh salah satu partai yang akan dijadikan sebagai cawapres untuk berpasangan berkoalisi dengan salah satu kekuatan politik tadi. Itu satu. Yang kedua, kalau ternyata di antara partai-partai Islam ini, PKS misalnya atau P3, ternyata mempoles suara signifikan, dua digit, saya yakin mereka tidak mau bergabung. Lebih baik dia membuat barisan tanda petik lebih dominan posisinya. Jadi poros koalisi. Dan itu posisi cawarnya lebih kuat. Jadi saya kira sangat dinamis. Itu akan terbaca. Lebih terhormat juga. Andai pun kalah kita di dalam pilpres, tapi kita punya kekuatan. Itu artinya kalau 20%. Cuma hari ini kan masih 6 bulan. Sebaiknya munculkan tawaran, hadirkan alternatif-alternatif itu. Jadi deklarasi dulu. Jangan ujung-ujung. Nanti ujung-ujung seperti 2009. Lihat capres yang kuat, mari kita dukung rame-rame, nanti dapat jatah menteri berapa. Itu kan anti-kiru. Ini yang kita hindari. Jangan begitu lagi. Bagi itu saya juga malu. Ini segmen berikut dari Mas Fari.